Intro Halo Cebolmania, kembali lagi bersama kami di Cerita Bola Edwin van der Sar tolak kembali ke Manchester United Manchester United harus mencari kandidat lain untuk menjadi direktur olahraga Sebab Edwin van der Sar yang diklaim menjadi favorit menolak untuk kembali berkarir di Manchester United Edwin van der Sar pernah menjadi bagian dari skuad Manchester United Sebelum era David De Gea, Edwin van der Sar lah yang menjadi benteng terakhir di pertahanan United Pria asal Belanda tersebut turut memberikan banyak gelar juara untuk United Empat gelar Premier League diraihnya bersama dengan United Salah satu yang paling dikenang tentu juara Liga Champion musim 2007-2008 silam Edwin van der Sar sendiri kini menjabat sebagai CEO di Ayak Amsterdam Ia dinilai menjadi otak dibalik kesuksesan Ayak menembus semifinal Liga Champion Dan juara Liga Belanda pada musim 2018-2019 yang lalu Berkat prestasinya dalam mengelola Ayak, United pun tertarik membawanya kembali ke Inggris sebagai direktur olahraga klub Namun sayang, Edwin justru menolak tawaran mantan klubnya tersebut Lionel Messi kemungkinan absen melawan Valencia Sebuah kabar buruk datang bagi Barcelona Pemain andalan mereka, Lionel Messi, diberitakan belum bisa membela mereka saat pertandingan melawan Valencia di akhir pekan nanti Setelah absen selama hampir 2 pekan, mereka akan berhadapan dengan salah satu tim kuda hitam Spanyol Valencia di Camp Nou pada minggu dini hari nanti Beberapa waktu yang lalu, beredar kabar bahwa Lionel Messi berpotensi bermain di laga ini Pemain asal Argentina itu, diberitakan bakal bermain setelah mengalami cedera di perang musim kemarin Namun, gol internasional mengklaim bahwa peluang Messi untuk comeback cukup kecil di akhir pekan nanti Kondisinya, diberitakan belum benar-benar fit untuk bisa melawan Valencia Menurut laporan tersebut, bahwa sang pemain masih berlatih terpisah di hari Selasa kemarin Untuk itu, Messi diperkirakan belum cukup fit untuk tampil di akhir pekan nanti Dortmund dan Manchester United sempat negosiasikan transfer Sancho Inkonsistensi yang dialami Manchester United pada musim lalu Membuat mereka harus menutup musim tanpa gelar sekaligus hanya mampu finish di posisi 6 Dan gagal tampil di kompetisi Liga Champion Tidak mau mengulang hal yang sama, pihak klub kemudian bergerak cepat di bursa transfer musim panas Dan total 3 pemain baru sukses didatangkan ke Old Trafford Sebenarnya, masih ada beberapa nama yang berada di dalam incaran United Salah satunya adalah Jadon Sancho yang saat ini tengah bermain bagi Borussia Dortmund Namun sayang, hingga periode akhir bursa transfer, pemain Borussia 19 tahun itu gagal didatangkan Kini, sebuah pernyataan menarik sekaligus mengejutkan disampaikan oleh Direktur Olahraga Dortmund Michael Zoll Pria asal Jerman itu, mengonfirmasi jika Dortmund memang sempat mengadakan negosiasi dengan Manchester United terkait transfer Jadon Sancho Rasanya tak mengejutkan jika United begitu tertarik mendatangkan Sancho Selain dianggap sebagai pemain potensial, penampilannya bersama dengan Dortmund juga terbilang impresif dan cukup konsisten Mantan pemain Barcelona terancam di penjara Mantan pemain Barcelona dan Atletico Madrid, Arda Turan, kembali tersandung kasus hukum Pemain yang kini memperkuat klub Super League Istanbul Basak Sehir itu, terancam hukuman penjara hingga 2 tahun di negara asalnya Kasus ini sendiri, merupakan kelanjutan dari tindakan kriminal yang dilakukan oleh Turan pada Oktober 2018 silam Kala itu, dirinya terlibat perkelahian dengan penyanyi populer Turki Berkan Sahin Setelah sang penyanyi menuduh pemain 32 tahun itu melecehkan istrinya Persteruan itu, berujung dengan Turan yang mematahkan hidung dari Sahin Seakan menambah para situasi, Turan kedapatan membawa senjata api tidak berizin Serta dituduh menembakkan senjata tersebut di rumah sakit tempat Sahin dirawat pasca perkelahian Dilansir oleh Marka, selama proses pengadilan, Turan menolak tuduhan pelecehan yang diangkat oleh Sahin Dan ia juga menyatakan bahwa letusan senjata api miliknya adalah murni kecelakaan Kini, pengadilan Istanbul sendiri memutuskan untuk tidak menjatuhkan vonis secara langsung kepada Turan Dengan catatan dirinya tidak berbuat kejahatan selama 5 tahun ke depan Chelsea akan rekrut Yosef Atal Chelsea, tengah menjalani sanksi embargo transfer dari FIFA Pasca terbukti melakukan pelanggaran terkait perekrutan pemain di bawah usia 18 tahun Hal tersebut, membuat Chelsea tidak aktif dalam menambah kekuatan sekuatnya di bursa transfer musim panas 2019 Sanksi yang didapat oleh The Blues, berlaku dalam 2 periode transfer Hal itu, berarti membuat mereka baru bisa mendatangkan pemain anyar pada musim panas 2020 Tak tinggal diam, pihak klub memutuskan untuk mengajukan banding ke pengadilan arbitra seolahraga Dan berharap jika sanksi yang didapat akan segera usai Kini, menurut laporan Daily Mail, Chelsea sudah menyusun rencana andai sanksi embargo transfer mereka resmi dicabut Mereka berharap bisa mendatangkan back ogisi Nis Yosef Atal Langkah ini, disinyalir diambil oleh Frank Lampard Karena klub asalan dan tersebut kekurangan pemain di sektor back kanan Selain Aspili Quetta yang performanya tengah menurun Dan dianggap menjadi titik lemah tim musim ini Chelsea juga hanya memiliki Ries James sebagai pelapis Arsene Wenger akan ambil bagian di FIFA Mantan pelatih Arsenal, Arsene Wenger Nampaknya sudah menemukan tujuan berikutnya Bukan sebagai pelatih, pria asal Prancis itu disebut akan menduduki jabatan sebagai kepala teknis FIFA Seperti yang diketahui, Wenger memutuskan untuk mengakhiri karir kepelatihannya di Arsenal yang berjalan selama 22 tahun Setelah itu, beberapa rumor juga sempat mengaitkan dirinya dengan klub raksasa Spanyol Real Madrid Wenger sendiri pernah mengungkapkan bahwa masa depannya masih akan berkutar di pinggir lapangan sebagai pelatih Namun baru-baru ini, ia dikabarkan telah menerima tawaran yang berbeda dari bidang yang benar-benar dikuasainya Dilansir oleh New York Times, bahwa pria berumur 69 tahun tersebut diklaim telah menerima tawaran untuk mengisi posisi kepala teknis di Federasi Tertinggi Sepak Bola Dunia FIFA Peran tersebut bertanggung jawab atas bagaimana laga di seluruh dunia dimainkan Dengan kata lain, Wenger akan menduduki salah satu pos dengan tugas yang krusial dalam struktur FIFA Kualitas yang dimiliki oleh Ronaldo jelas tidak perlu diragukan lagi Hingga saat ini, dirinya dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia Saat membela Real Madrid di tahun 2009 hingga 2018 Pemain asal Portugal tersebut sukses bermain dalam 438 pertandingan dengan koleksi 450 gol Ia juga berhasil membantu Real Madrid memenangkan 12 trofi bergensi Termasuk di antaranya 4 gelar Liga Champion Tak hanya sukses memenangkan trofi untuk tim, Ronaldo juga sudah memenangkan 5 Ballon d'Or Pria asal Portugal tersebut juga kembali dinominasikan untuk memenangkan Ballon d'Or 2019 Seiring dengan kesuksesan yang diraih bersama dengan klub anjarnya Juventus Bersaing dengan dua pemain lainnya, yaitu back Liverpool Virgil van Dijk dan rival abadinya Lionel Messi Ronaldo pun buka suara soal peluangnya memenangkan Ballon d'Or Namun, mantan pemain Manchester United tersebut menegaskan bahwa dirinya bukanlah tipe pemain yang memikirkan gelar individu Baginya, berkontribusi positif dan memberi trofi bagi klub atau timnas adalah hal utama bagi dirinya Sebuah pengakuan diberikan oleh Inaki Williams Penyerang atletik Bilbao itu mengaku bahwa ia sempat didekati oleh Manchester United di musim panas ini Pada musim panas ini, Manchester United dirumorkan sedang berburu penyerang baru Mereka mencari sosok yang bisa menggantikan Romelu Lukaku yang hingkang ke Inter Milan Salah satu nama yang dirumorkan akan merapat ke Old Trafford adalah Inaki Williams Namun, hingga bursa transfer ditutup, transfer tersebut tidak pernah terjadi Williams mengaku sempat menjalin komunikasi dengan perwakilan Manchester United Namun, ia membeberkan bahwa untuk pindah ke Old Trafford saat itu adalah hal yang tidak memungkinkan Kini, harapan United untuk merekrut sang pemain Diklaim telah sirna setelah atletik Bilbao memberikan kontrak jangka panjang untuk Williams Tidak tanggung-tanggung, sang pemain diberi kontrak dengan durasi 10 tahun Di mana ia akan bertahan di Bilbao hingga tahun 2029 mendatang Agen isyaratkan Lautaro Martinez berpotensi hengkang ke Barcelona Inter Milan menjadi salah satu tim yang aktif menambah kekuatannya di musim panas 2019 Total, Antonio Conte berhasil memboyong 11 pemain baru Bahkan, jelang ditutupnya bursa transfer, mereka juga berhasil meminjam Alexis Sanchez dari Manchester United Di sisi lain, Inter juga cukup banyak melepas beberapa pemainnya Yang dianggap tidak cocok dengan skema permainan yang digunakan oleh Conte Beberapa pemain tersebut, diantaranya adalah Raja Nainggolan, Mauro Icardi, dan Ivan Perisic Sebenarnya, masih ada satu nama lain yang juga dikaitkan dengan pintu keluar klub Yaitu salah satu penyerang andalan Lautaro Martinez Seperti diketahui, pemain berusia 22 tahun itu memang masuk dalam daftar belanja Barcelona Jika sebelumnya wakil presiden klub, Javier Zanetti, membantah soal rumor transfer tersebut Kini komentar berbeda disampaikan oleh agen sang pemain Sang agen, bahkan tidak menutup peluang untuk melepas kliennya ke Barcelona untuk berada satu tim dengan Lionel Messi Meski tak menutup kemungkinan untuk melepas kliennya ke Camp Nou Harapan agen Martinez sepertinya tidak akan terrealisasi dalam waktu dekat Pasalnya, Inter dikabarkan akan segera menambah masa bakti pemain asal Argentina tersebut Sterling yakin bisa berada satu level dengan Messi dan Ronaldo Sejak memutuskan untuk meninggalkan Liverpool dan kemudian bergabung dengan Manchester City pada tahun 2017 Rahim Sterling memang terus tampil konsisten dan menjadi sosok yang diandalkan di lini depan Terakhir, ia juga berhasil mengantarkan timnya menutup musim 2018-2019 dengan raihan 3 trofi berbeda Konsistensi yang diperlihatkan oleh Sterling bahkan sampai membuat beberapa pihak menilai bahwa Sterling memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada Neymar Tidak hanya tampil baik di level klub, Sterling juga tidak tergantikan di tim nasional Inggris Terakhir, ia berhasil mencetak 1 gol serta 3 asis saat membantu Inggris mengalahkan Kosovo di babak kualifikasi Euro 2020 Melihat performa apik yang terus ditampilkan Sterling, publik kemudian beranggapan bahwa Sterling bisa mencapai level permainan 2 mega bintang sepak bola Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Terima kasih telah menonton!